Eksekusi rumah tinggal di perubahan Pulih, Gebang, Permai, Jako, Jakarta Timur, Riju. Ya, proses eksekusi ditunda setelah kuasa hukum pemilik rumah meminta waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah. Perebatan panas antara kurator PT. Asko dan keluarga penghuni ini terjadi saat pihak PT. Asko mendatangi keluarga penghuni untuk melakukan eksekusi yang rumah. Pemilik rumah menolak di eksekusi. Pantaran tidak mendapat surat dari pengadilan niaga terkait keputusan eksekusi. Eksekusi rumah tinggal di perubahan Pulau, Gebang, Permai, Cakung, Jakarta Timur ini nyaris ricu. Pihak keluarga penghuni didampingi notaris dan kuasa hukum. Berdebat dengan kurator dengan menunjukkan dokumen kepemilikan rumah yang dihuni selama 20 tahun. Pemilik rumah bersikukuh. Kediamannya telah lunas dibeli dari PT. Asko yang sudah pilot. Ada beberapa aset-aset pilot milik PT. Asbahi Incorporation Undang-Undang Kepailitan No. 37 tahun 2004 itu diamanahkan untuk melakukan segala upaya dalam menyelamatkan aset-aset pilot daripada debitor-debitur pilot yang dibeli. Nah, kita berani melawan karena tidak ada keputusan pengadilan. Bahwa saya harus bawa dia diberi mandat oleh pengadilan untuk mengeksekusi. Harusnya kan saya juga dapat dari pengadilan surat itu. Itu nggak ada. Saya bersidang terakhir itu keputusannya NO. Proses eksekusi pun ditunda setelah kuasa hukum pemilik rumah meminta waktu tiga hari untuk mengosongkan rumah. Dari Jakarta, Rio Manik, Ayus melaporkan.